Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Kami dari kelompok 9 Yang beranggotakan Anissa Fortuna Ramadhani Fofi Rahmayuni Putri M. Rifqi Fauzul Azmi Dan Mary Devi Safira Dan dosen kami yaitu Bapak Afdal Kami dari kelompok 9 Dan akan membahas materi mengenai yang pertama yaitu Ajakan memikirkan sesuatu yang lain Yang akan dibahas nantinya oleh Mary Yang kedua Menyimpulkan pembicaraan yang akan dibahas oleh Fofi Dan materi yang terakhir yaitu pembaharan informasi Yang akan dibahas oleh Rifqi Nah berikut pembahasannya A. Ajakan memikirkan sesuatu yang lain Menurut Monroe, Mantel, dan Small Tahun 1983 Halaman 53 Ajakan memikirkan sesuatu yang lain adalah Salah satu teknik yang digunakan konsolor Untuk menghindari penyuluh pengambilan kesimpulan Dalam ajakan untuk memikirkan sesuatu yang lain Konsolor juga harus pandai Agar kalian tidak bingung Selanjutnya Menurut Monroe Tahun 1979 Halaman 53 Ada kalanya kalian mengatakan sesuatu yang isinya Mengarahkan kompolor Untuk mengambil kesimpulan Bahwa pengambilan pokok pembicaraan Akan memberikan hasil yang lebih baik Daripada secara tiba-tiba Mengubah arah pembicaraan Yang mungkin dapat mengubah Atau membuat klien menjadi bingung Lebih baik konsolor mengajak klien Mengikirkan sesuatu lain Misalnya Dalam konsoling yang menyangkut kesempatan Kejabatan Seorang klien yang tertarik pada pekerjaan Laboratorium kesehatan Tetapi ternyata loongan untuk pekerjaan itu sangat terbatas Dinyatakan bahwa mata pelajaran yang pernah dihitung di sekolah Ialah Bahasa Inggris Matematika Fisika Kimia Dan biologi Konsolor kemudian menanyakan Apakah klien pernah mempertimbangkan karirnya Dalam bidang perdagangan Hal ini merupakan pengubahan pokok pembicaraan Kalau perubahan ini tampak tidak dapat dipahami oleh klien Maka konsolor dapat mengajak klien Untuk memikirkan sesuatu yang lain Ada pun tujuan dari memikirkan sesuatu yang lain Yaitu Untuk menghindari pengambilan kesimpulan pembicaraan Yang diinginkan klien dari konsolnya Jika sudah terjadi hal yang demikian Maka akan membuat klien menjadi bingung Sehingga proses konsoling terganggu dan berjalan kurang baik Atau efektif B. Menyimpulkan pembicaraan Menurut Monroe tahun 1979 Menyimpulkan adalah Proses menyatukan semua yang telah dikomunikasikan Selama bagian tertentu atau seluruh pertemuan konsolor Menyimpulkan secara alami merupakan Cara untuk mengakhiri atau menutup satu bagian Atau tahap pembicaraan tertentu Atau untuk memulai sesuatu yang baru Menurut Monroe Tahun 1979 Ketika menyimpulkan Konsolor harus menggaris bawahi Hal yang sangat menonjol Menyatakan dalam bahasa yang mudah dimengerti Dan sederhana Dan akhirnya memberi tanggapan Terhadap sampai sejauh mana Ketepatan kesimpulan yang dibuat Dalam menyimpulkan pembicaraan Terbagi atas menyimpulkan sementara Dan juga menyimpulkan di akhir sesi konseling Menyimpulkan sementara Yaitu teknik untuk menyimpulkan sementara Pembicaraan Sehingga arah pembicaraan semakin jelas Tujuannya yaitu untuk memberikan kesempatan kepada klien Untuk mengambil kilas balik dari hal-hal yang telah dibicarakan Menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap Meningkatkan kualitas diskusi Serta mempertajam fokus pada wawancara konseling Sedangkan pada menyimpulkan di akhir sesi konseling Konselor membantu klien untuk menyimpulkan hasil pembicaraan Yang berkaitan dengan bagaimana keadaan perasaan klien saat ini Terutama mengenai kecemasan klien Memantapkan rencana klien Dan pokok-pokok yang akan dibicarakan pada sesi berikutnya Jadi, menyimpulkan adalah menggabungkan semua pembicaraan Yang telah dibicarakan oleh konselor dengan kliennya Membuat kesimpulan tidak harus dilakukan oleh konselor Tetapi, sering lebih efektif bila dilakukan oleh klien Hal ini memungkinkan konselor memperoleh pemahaman yang lebih baik Tentang pandangan klien terhadap berbagai hal Dan membantu klien melihat kemajuan-kemajuan apa yang telah dicapainya C. Pemberian informasi Pemberian informasi merupakan pemberian suatu keterangan Yang benar dan belum diketahui oleh klien Dan tak mengandung suruhan Menurut Karneli, tahun 1999, nomor 84 Informasi diberikan sesegera mungkin apabila diminta atau tidak diminta klien Winkel, tahun 1991, nomor 327 Pemberian informasi merupakan Pemberian suatu keterangan yang benar Dan belum diketahui oleh klien Dan tidak mengandung suruhan Informasi diberikan sesegera mungkin apabila diminta atau tidak diminta klien Informasi yang diberikan pada klien banyak ragam dan jenisnya Namun pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian Yaitu informasi yang berkaitan dengan pribadi konselor Informasi tentang diri klien sendiri Dan informasi yang bersifat umum Sukardi dalam Taufik dan Yeni tahun 2012 Nomor 112 berpendapat bahwa ada tiga alasan pentingnya informasi Diberikan kepada klien dalam konseling yang dapat disituakan sebagai berikut Pertama, informasi memberikan pengetahuan dasar yang diperlukan untuk memikirkan secara mendalam Pokok permasalahan pribadi yang penting Yaitu pendidikan pemilihan pekerjaan Dan pemeliharaan diri Pada akhirnya klien dapat menunjukkan potensinya dengan lebih menyedari kesempatan-kesempatan yang ada Yang kedua, informasi merupakan suatu landasan dasar yang dipakai sebagai acuan untuk mampu mengatur tindakan sendiri Ada informasi yang akurat dan rasional yang diperoleh klien Diharapkan ia memiliki tanggung jawab untuk mengambil keputusan dalam mewujudkan tujuan hidupnya Yang ketiga, informasi merupakan suatu landasan dasar apabila klien mengeksploitasi dan menyadari kemungkinan stabilitas dan ciri-ciri perkembangannya Hal ini berarti bahwa dengan informasi yang lengkap, siswa dapat memilih kesempatan yang dapat diisi dan ditempati dengan konsekuensinya Pemberian informasi akan membantu klien memahami arti dari pilihan-pilihannya Sehingga ia dapat menerima konsekuensi dari pilihannya itu terhadap dirinya di masa yang akan datang Pemberian informasi juga dapat mendorong klien untuk menerima citra diri yang positif Dan dapat mendorong klien meningkatkan kepribadian secara menyeluruh Sekian dari kelompok 9 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh